Fuji kekirangan dapat hadiah dari ibundanya setelah memenangkan pertandingan bulu tangkis. Fuji Anti Utami atau Fuji ikut berpartisipasi dalam pertandingan bulu tangkis antar artis yang diselenggarakan KW Entertainment di tenis Indor GBK, Senayan, Jakarta, Minggu, 30 Juni 2024. Bertanding bersama Fadli Faisal, Fuji mengalahkan pasangan Christy dan Gabriel Prince yang tergabung dalam tim Tarik Halilintar dan Aliah Masaid. Usai laga, Fuji mengutarakan kebahagiaannya karena berhasil menang. Ia sempat pesimis karena Fadli Faisal sudah kelelahan menghadapi ritme permainan lawan. Padahal tadi aku udah ngerasa kayak bakal kalah, soalnya ayu udah capek banget. Tapi Alhamdulillah, menang, papar Fuji. Fuji memang sangat mengandalkan Fadli Faisal di laga tadi. Ia kesulitan menghadapi pukulan-pukulan kok lawan yang terbilang cukup tinggi. Koknya kan tinggi, terus aku kalau tinggi gitu, silau, gak bisa lihat apa-apa, kisah Fuji. Ditambah lagi, Fuji juga tidak mempersiapkan diri dengan baik sebelum pertandingan. Gak ada strategi. Aku aja pas latihan bercanda-bercanda doang, tutur Fuji. Sambil bercanda, Fuji menyebut kemenangan dari tim lawan sebagai wujud terkabulnya doa Haji Faisal dan Dewi Zuhriyati. Ia mengaku cuma berbekal doa kedua orang tua sebelum bertanding. Ini berkat kekuatan doa mama papa sama doaku ke Allah, ucap Fuji. Fuji tak lupa menyinggung keberadaan fans juga sebagai salah satu kunci kemenangan di pertandingan hari ini. Aku gak nyangka mereka bakal serama itu, pungkas Fuji. Selain itu sejumlah artis dan influencer muda diundang untuk meramaikan pertandingan bulu tangkis pegadaian badminton clash pada minggu, 30 Juni 2024. Termasuk di antaranya Fujianti Utami Putri yang berpasangan dengan sang kakak, Fadli Faisal, serta pasangan Tarik Halilintar dan Aliah Masaid yang baru bertunangan. Tentu saja kedua pasangan ini ditempatkan di tim berbeda. Fuji dan Fadli berada dalam satu tim yang mengenakan seragam biru, sementara Tarik dan Aliah di tim lawan dengan seragam kuning. Dilihat di siaran langsungnya di kanal YouTube KW Entertainment, awalnya tim birulah yang terlebih dahulu dipanggil memasuki lapangan. Pembawa acara lalu memperkenalkan satu persatu pemain yang akan berlaga di pertandingan olahraga tersebut. Next Player Kakak usil yang selalu ngangenin, Lea Sewel Comeh Fadli Faisal, dan Dedek Gemes yang selalu dicari, Fuji An, ucap pembawa acara, seperti dikutip pada minggu, 30 Juni 2024. Setelah tim biru selesai diperkenalkan, mereka diarahkan untuk berdiri di tengah lapangan sambil menghadap panggung. Saat itulah ganti tim kuning yang diperkenalkan kepada penonton, termasuk Tarik dan Aliah yang berpasangan. CPP, calon pengantin pria, banyak saudara banyak rezeki, Lea Sewel Comeh Tarik Halilintar, dan CPW, calon pengantin wanita, izinkan aku untuk melamarmu, alias Masaid. Tutur pembawa acara, seperti yang kita ketahui selegram Fuji Anti Utami alias Fuji baru-baru tampak merespon komen-komen negatif yang dilemparkan para netizen. Fuji sendiri sering mendapatkan.